Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Insert Pagi dan informasi yang memang cukup mengejutkan kemarin pada pukul 2 siang. Ini pipa minyak yang berada di jalur tol pada lenyi atau daripada larang kecil lenyi ini meledak begitu ya. Karena diduga ini adalah adanya pengerjaan, pengeboran untuk kereta cepat Bandung, Jakarta. Aduh dan juga ini ada satu orang tewas yaitu petugas alat berat, orang asingnya itu Li Suang Feng. Baik kita akan lihat tayangan ini dia. Kebakaran hebat melanda pipa milik perusahaan minyak yang terjadi di dekat proyek kereta cepat di kawasan Melong, Cimahi, Jawa Barat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 2 siang selasa 22 Oktober kemarin. Dari pantauan darat dan udara terlihat api melahap sekitar lokasi ditandai asap hitam pekat yang membumbung. Lokasi kejadian persis di tepi jalan tol Purbalenyi dan sempat menimbulkan kepanikan warga yang tinggal tak jauh dari pinggir tol. Warga yang melihat api dan asap yang begitu besar pun langsung panik. Mereka langsung menyelamatkan diri dan berupaya secara manual memadamkan api sembari menunggu tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Panas yang dihasilkan oleh api yang melalap lokasi kejadian dapat dirasakan bahkan dalam radius 100 meter. Maka dari itu polisi langsung mengalihkan kendaraan karena dikhawatirkan akan meleleh bila terlalu dekat dengan titik api. Tadi upaya warga ngapain gang tadi bawa ember segala macam? Jadi supaya nggak terlalu panas biar nyaman aja di sini. Kalau misalkan kan basah nggak mungkin cepat. Ya nggak akan ketahui itu kipa apa sih kan? Kipa petang nih kayaknya. Tapi nggak tahu pasti ya yang jelas. Cuma tiba-tiba ini. Akibat dari peristiwa kebakaran, polisi segera melakukan rekaya selalu lintas di jalan tol Purbalenyi, kilometer 129. Dilansir dari laman detik.com, Kabit Humas Polda Metro Jawa Barat mengatakan, kendaraan dari arah Cilenyi menuju Jakarta dan sebaliknya akan menggunakan jalur lambat. Sementara pengendara yang menuju Cilenyi akan diarahkan untuk keluar melalui pintu tol paste. Hingga waktu sore selasa kemarin, si jago merah masih sulit untuk dicinakan. Padahal pemadam kebakaran sudah mengerahkan 40 unit kendaraan. Namun kencangnya angin dan kandungan minyak sebagai penyebab kebakaran menjadi faktor tim damkar sulit untuk memadamkan api. Dibutuhkan cairan kimia khusus membutuhkan pom yang dapat memadamkan api akibat dari tersulutnya minyak. Butuh waktu 4 jam hingga akhirnya api padam perlahan pada pokoknya. Sekolah 17 lebih 25 menit. Penyebab kebakaran di tepi tol Purbalenyi masih terus ditelusuri sampai saat ini. Diduga kuat, api memercik dan terjadi ledakan akibat adanya proses pengoperasian alat berat dengan menancapkan benda keras ke dalam tanah hingga mengenai pipa minyak. Diketahui di lokasi itu memang ada pekerjaan mengalirkan bahan bakar minyak dari terminal ujung burung menuju kawasan pada larang. Tidak diketahui apakah ada hubungannya antara pipa tersebut dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang dibangun. Dalam waktu dekat, polisi kemungkinan akan melakukan olah tempat kejadian perkara sementara lokasi kebakaran sudah dilakukan pendinginan guna menjaga kembali adanya percikan api. Tragisnya lagi, satu orang dipastikan tewas dalam musibah kebakaran. Korban diduga adalah petugas yang sedang mengoperasikan alat berat. Mengutip dari laman cnnindonesia.com, korban teridentifikasi adalah warga negara asing bernama Lisuang Feng. Jasad korban sore kemarin pun sudah berhasil dievakuasi petugas setelah api padam dan dibawa ke rumah sakit. Menyatakan turut prihatin ya atas kejadian ini, dan tim kami sedang melakukan penanggulangan. Namun Alhamdulillah, barusan sudah disampaikan oleh tim di lapangan bahwa api telah padam. Jadi proses pemadaman sudah menggunakan foam dan pada pukul 17.20 api telah padam. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa pipa yang terbakar adalah pipa yang menyalurkan atau mengalirkan BBM sebagian besar jenis Pertaminadex dari ujung berung ke padalarang. Kami langsung melakukan penutupan dengan blok valve langsung ditutup sehingga aliran BBM tidak lagi keluar. Untuk korban sampai saat ini kami baru mengetahui dari media, namun untuk lebih jelasnya kami masih gather informasi di lapangan seperti apa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!